kameranya bosok, co, kita padam kali ini jam 10 malam nah, sekarang kita sudah sampai mulai ke tujuan nah, sekarang saya balik arahnya ya dari yang kemarin saya siang hari lewat sana, tembusnya sini sekarang kebalikannya saya lewat sini dan nanti tembusnya di sana seperti biasa, di belakang saya ada Mr. Jancok oke, baca doa api bismillahirrahmanirrahim nanjak, nanjak waduh jengat-jengat tuh api jengat-jengat tuh api spannya aman? oke, bismillahirrahmanirrahim waduh ini agak jengat-jengat ini pispannya bro katanya mas Piono bro ini saya harus menahan beban depan ini karena mas Piono, Mr. Jancok itu kan bobotnya kan gila nih ya belentong-belentong, enggak karuan belabar pisang ya oke, dan sebagai informasi ini sekarang sekitar jam 10 malam ya terus pokoknya kalian bisa menikmati sendiri perjalanan ini saya disini tidak akan banyak ngoceh pokoknya lah saya harus fokus kepada jalan dan kepada pepohonan pisang yang ada pisangnya maksudnya waduh mana kenal pot gaduk lagi waduh resiko di jalan ini naik Vespa dengan kenal pot racing bagian belakangnya natap-natap terus bro oh, ternyata kalau malam ada penerangan juga ya di sebagian sini ya rumah-rumah disini ya eh, ini ada penerangan oh, ini pabrik kayu kalau pabrik kayu ya pantas ada penerangannya kalau enggak ada penerangannya nanti bisa dicuri orang dong waduh wih waduh godak gaduk, godak gaduk kenal pot sudah mulai gaduk saya salah arah ini harusnya di sebelah kiri kok malah di lajur kanan sudah mulai terdengar suara-suara kayak ewan-ewan liar itu loh tong teret-tong teret gitu loh wih enggak ada enggak berpapasan dengan manusia satu pun ya disini ya waduh bener-bener bener-bener serem wah mas piono menyoroti menyoroti bagian kanan saya ada apa pi sebelah kanan pi ada pohon bismillah wih serem kalau ini bener-bener serem ini bismillah pelan-pelan saja saya enggak tahu ini nanti durasinya jadi berapa panjang ya akan saya usahakan tanpa cut sedikitpun ya apapun kesalahan saya di video ini maksudnya kadang saya sering salah ngomong atau apa gitu nanti akan saya jidorkan saja akan saya biarkan saja tapi nanti berimbas jadi videonya agak panjang bro untung ini agak terang bulan ini bro ya suasananya ya jadi langitnya serah banget agak padang agak terang itu terang bulan jangan sampai telat oper telat oper gigi bisa repot saya bismillah bismillah selamat menikmati bismillah wih ada tikus tikus awah loncat sembarangan sebelah kiri langitnya ada padang terang bulan ini benar-benar serem ini ini gak kalah dengan ngampel jurang ini ya kalau menurut saya kalau menurut saya loh ya saya yang kelakoni dewek nang ini nah saya berhenti dulu disini ngapi saya yang teripi nah kalau saya pasti yang hari kan masuk kesana itu disana itu jalan buntu dan akhirnya itu adalah kuburan warga sini ya saya masuk ke situ terus terang saya gak berani berani lo rapi oh rapi lunyu banget jalannya permasalahnya jalannya licin banget bro kalau disana ini perempatan keramat banget soalnya nah nanti kita lewat yang sini ya jadi arah sebaliknya berhenti dulu 5 menit berhenti dulu 5 menit ngopi ngopi ini Mr. Jansok ini bagaimana Mr. Jansok mau kesana ayo coba lu wih penak melaku ya jane pita tinggal ini melaku rono oh oh rawaan ini tapi nyong barang-barangnya oke oh lampu-lampu aki kalau motornya sih gak takut hilang Vespa tapi bahayanya itu onderdillnya yang di dalam Vespa weh lumayan juga ini gak kalah dengan ngampel jurang tapi lumayan serem ya serem cuma ini tertolong terang agak padang bulan ini padahal jam 10 yuk ayo wesss orang kalah-kalah ngampel jurang gue enggak dahlank mau kayak nyong ini terong enggak gue buntu pas kuburan jadi mentoknya terakhir gue kuburan 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 di nepol kuburan di nepol tapi kan awan-awan jadi wani wih kalau malam ternyata mas pionok berani saya juga berani sebenarnya cuma takutnya itu jalanan licin selalu jalannya kecil ya kalian sudah melihat sendiri kondisi siang harinya seperti apa ya jadi kondisinya jalan kecil dan licin banget kalau menurut saya sebenarnya pengen saya tinggal vispa saya cuma takutnya nanti on the deal yang di dalam bakasi kena curi kalau vispanya sih mungkin insya Allah enggak enggak kenapa-napa ya tapi justru on the deal-nya yang saya tinggal di bakasi kayak lampu HID-nya aki dan lain sebagainya nah itu yang bahaya widih ini ada widih ini ada baju tak kira pocongan hehehe yopi ada kaos putih cemantel dawak saya kira pocong saya kira sesuatu sempat kaget barusan ya dan bannya juga ngepot-ngepot ngepot-ngepot bannya hobi waduh hancur hancur lebur tenang saja nanti di depan saya aspal kok ini cuma sebagian rok yang hancur יבu sejarah sejarah luk sejarah 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 Tuh, Mas Piano mbaor mbaor saja dari tadi Mas Piano Nih, ini dalangnya orang ini lunyuknya Lah, orang yang mau jalan Sido yang mau mlebu, dalang cili-cili ada berat Itu tadi saya lagi ngomong sama Mas Piano pakai bahasa Jawa Yang saya artikan bahasa Indonesia itu gini Di jalan seperti ini aja udah bergoyang-goyang licin Apalagi kalau tadi saya masuk ke jalan setapak itu Waduh, bisa gengson, nggak karu-karuan Saya malah repot Dan ngomong-ngomong, but the way, but the way Ini lampu saya, ini agak menceng sedikit ini bro Lampu proginya agak menceng sedikit Apa, Bi? Melihat sesuatu, Bi? Sekelebatan Ini kok nganti tekan buri, tekan buri ya Sekelebatan Ngeri ya, Bi? Putih-putih apa, Bi? Ngeri Wala, dia dong, nggak ada kamera mau ya, Bi? Ayo Harusnya Mas Piano itu bawa kamera tadi Jadi biar melihat sekelebatan Ya ini pokoknya nanti Semoga nanti bersama Mr. Janjuk Wisata Malam Juga dia nanti pakai kamera sendiri ya Kamera di helm dan nanti pakai intercom juga Jadi kalau ketika saya berkomunikasi dengan dia itu Kedengeran semua Janjukinya juga kedengeran Ini sementara seperti ini dulu aja Saya kelebatan temenan, Bi, Bi? Iya, Man Sempat kaget, kan? Yang kaget, kan? Yang ada yang mau ciliwuk, kan? Yang apa, kan? Masih bocak, kan? Iya, Man Hah? Masih bocak, kan? Mau yang kaos kaya tapi Kaget mau cipetnya Ngeletak nao kaos, nangguno Itu tadi yang kaos Dicantolkan di pohon itu ya Itu Jan Yang naruh kaos disitu itu orang Gokil ya Orang celutak Kalau orang saya bilang itu celutak Gratil Oh, ini saya umum Oh, ini saya tekan deh Meh tekan perumahan penduduk Nah, kalau sekarang sudah hampir sampai perumahan penduduk ini Bukannya sudah hampir sampai Memang sudah sampai ini Sudah aman berarti ya Sudah habis Jalan yang saya lalui sudah habis Nanti kapan-kapan akan saya lalui Yang masuk ke kuburan itu Tapi jalan kaki Nggak naik motor ya Mungkin motornya Akan saya titipkan di Sini, di sekitar sini Dan nanti saya jalan ke sana Nah, di titip non-ningginnya ya Cut down Akan saya taruh di pinggir gitu ya Akan saya taruh di pinggir Dan nanti saya masuk ke sana jalan kaki Lebih Bersahba jalan kaki Soalnya kalau kondisi malam hari Jalur itu benar-benar bahaya Sudah Akhirnya Menjumpai Peradaban manusia Yang lebih modern Oke weh Mungkin Hanya itu saja Yang saya punya kali ini Di video ini ya Entah ini durasinya Videonya berapa menit Akan saya usahakan Akan saya cut Seminimungin Jadi pas di lokasi Angkernya tadi Cutnya mungkin akan saya Sedikitkan ya Nggak tahu nanti jadinya Videonya kepanjangan atau enggak Ya sepoknya Silahkan ditonton saja ya Dan terima kasih telah menontonnya Karena telah sampai di Menit sekarang ini Oke weh Mungkin karena memang hanya Ini video yang saya punya kali ini Maka akan saya akhiri dulu Video yang sampai disini Dan jangan lupa Jika kalian menyukai video-video seperti ini Jangan lupa di like Share, komen, dan Terima kasih